ya jadi biar kalian gak usah buang banyak waktu langsung aja gue jelasin secara singkat di awal biar emang kalau kalian pengen tau sekedarnya aja tentang processor ini jadi processor ini tuh processor yang sangat tidak gue sarankan untuk dibeli bagi kalian yang emang pengen rakit PC dari 0 sedangkan bagi kalian yang emang udah terlanjur punya processor ini itu sebenarnya masih bisa kalian manfaatkan untuk apapun kebutuhan kalian dan juga bagi kalian yang emang terlanjur punya motherboardnya generasi 7 dan generasi 6 ini bisa menjadi ya mungkin pertimbangan lah buat dibeli tapi di lain dari itu no no way dan mungkin video pembahasan ini lebih relate bagi kalian yang udah terlanjur punya daripada emang kalian yang mau rakit PC dari 0 ya singkatnya itu aja nanti selanjutnya cuma pelebaran atau pengembangan dari kesimpulan gue ini doang jadi ya bagi kalian yang emang pengen menghemat waktu silahkan di close videonya selamat datang di gonamtech ya oke selamat datang kembali di gonamtech pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi ngomongin kopi jadul dimana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di tahun ini atau beberapa tahun ke depan atau tidak ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas core i3 6100 ya ini processor yang keluar pada tahun 2015 yang emang masa transisi si Intel dari DDR3 ke DDR4 ya langsung ke spesifikasi umumnya ya si core i3 6100 dia itu memiliki litografi 14nm dan juga total core nya tuh dual core yang memiliki empat read dia jadi ini dua core empat read dengan base clocknya itu 3,7 GHz dengan TDP yang terbilang rendah yaitu 51W saja dan juga disini support dari prosesor ini itu dia bisa support dua jenis RAM yaitu DDR4 dan DDR3L yang mana kalau DDR4 kalian jelas dengan speed itu di 2133 sedangkan kalau DDR3L itu di 1600MHz dan juga support memory dual channel oke lanjut kalau dia tuh punya iGPU Intel HD530 ya ya intinya bisa buat display lah nggak nggak wajib pakai VGA card ini itu aja untuk performanya apa segala macam kayaknya nggak perlu dibahas juga disini oke perlu enggak sih Nah lanjut dia tuh menggunakan motherboard LGA1151 yang revisi pertama ya jadi ini motherboardnya emang support untuk generasi 6 dan generasi 7 Nah kalau melihat harganya disini emang harganya expensive ya mahal tapi gua bisa dapat disini kalau harga terendahnya tuh di 900.000 rupiah ya katakanlah 900.000 udah bisa dapet prosesor ini walaupun di harga 900.000 gua tetap tidak menyarankan untuk membeli prosesor ini bagi kalian emang pengen rakit PC dari nol karena emang ya lumayan berat gitu untuk rekomendasi ini tapi disini ada yang menarik nih kalau emang kalian tuh butuh PC kantor kalian sebenarnya bisa ngambil ini PC yang emang udah jadi dan ya emang nih dikhususan untuk kantor nggak neko-neko juga bentuknya kecil nih oke lah kalau buat kantor dan harganya juga cuma 2,1 juta gitu kan cuma di lain dari itu kayaknya gua agak berat kalau bilang prosesor ini tuh bagus gitu kan masih berat banget apalagi dia tuh dengan harga segini dapatnya 2 core 4 rate dan ini udah berapa tahun lalu gitu 2015 berarti 7 tahun lalu rilis dan ya begitulah dan ini ada pertanyaannya kenapa sih si i3 6100 itu bisa dibilang mahal gitu kan bahkan ini 1,2 juta ada yang satu juta ada yang satu juta seratus gitu kan sedangkan prosesor terbaru generasi 10 aja itu cuma 1 juta 1 juta seratus lah rata-rata segituan kok ini bisa lebih mahal gitu kan apa-apa nyebab prosesor beberapa generasi yang lalu gitu kan itu harganya masih mahal gitu ya ini mendapat gua aja gitu jadi emang ya penglihatan gua gitu salah satunya yang bikin prosesor ini mahal adalah boxnya keren wasik hahaha lebih box ya coba lihat boxnya nih ini full-full set gak sih full set kayaknya tray cuy tray aja mahal gak gak nih nah ini ada ada boxnya nih coba kalian lihat boxnya sangat futuristik jadi ini mungkin salah satu penyebab kenapa prosesor i3 ini mahal gitu kan ID Rasi 6 dan juga sebenarnya ya ada satu hal yang emang banyak dilupakan orang kenapa prosesor ini tuh bisa dibilang ya mahal gitu kan karena kalian membandingkan prosesor yang enggak punya IGPU dengan prosesor yang punya IGPU walaupun ini prosesor jadul tapi dia punya IGPU sedangkan kalau kalian bandingkan itu biasanya i3 generasi 10 itu dia nggak dibekali IGPU makanya harganya murah kalau kalian cek i3 yang generasi 10 itu yang punya IGPU itu harganya bahkan 1,7 1,8 ya Jadi ya itulah kurang lebih dua hal itu yang menurut gua alasan kenapa prosesor ini masih bisa tersebar di pasaran dengan harga yang mahal tapi kalau kalian punya pendapat lain gitu kan atau mungkin kalian tahu kenapa prosesor itu mahal harganya secara umum generasi 6.6 dan generasi 7 kalian bisa tulis di kolom komentar biar yang lain juga tahu dan kita bisa berdiskusi Nah gimana sih performa dari i3 6100 ini let's check it out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya merujuk dari game tes yang udah kalian lihat secara sekilas yaitu dia menggunakan prosesor ini processor Itri 6100 yang disandingkan dengan RX 584 gigabyte dan kurang lebih ya kesimpulan dari gua yang gue lihat emang itu kalian masih bisa mainkan beberapa game triple A low dengan fps yang terbilang playable bahkan beberapa game bisa kalian mendapatkan 60 fps tetapi ada beberapa game yang emang tidak playable bahkan banyak shattering seperti Horizon Zero Dawn atau mungkin Cyberpunk dan game-game sejenisnya tapi kalau game kompetitif ya menurut gue merujuk dari video yang udah kita lihat ini masih bisa banget kalian pakai untuk game kompetitif oh iya dan lagi kalau emang biasanya orang yang jual-jual ini processor-processor i3 generasi 6 ini biasanya udah bekas ya bukan baru jadi udah bekas mahal lagi kita juga sulit gitu loh merekomendasikan processor ini terus nih kelebihan dari processor i3 6100 itu apa sih menurut gue gak ada dan untuk kekurangannya apa bang kekurangannya menurut gue ini 2 core 4 trade dan harganya mahal ya walaupun masih bisa kalian andalkan gitu jadi ini memang agak membuat kalian yang udah punya itu berat hati gitu kan ya itulah kekurangannya terus apakah masih layak di tahun ini atau berapa tahun ke depan gitu kan untuk tahun ini itu tergantung dari kalian kalian itu gunakan PC kalian buat apa kalau emang cuma buat ya kalau game-game kompetitif habis itu cuma buat kerja-kerja ngetik yang gak banyak kerjaan buat PC-nya buat-buat prosesornya yang gak berat-berat itu menurut gue masih oke bahkan yang berat pun seperti sejenis editing video itu kalau memang cuma potong-potong apa segala macam itu masih oke gitu kan jadi menurut gue masih layak kalau penggunaan gue gitu aja kali ya nah processor ini tuh i3 6100 itu penggunaannya buat apa gitu kan kalau untuk kantor nah ini pas banget sih processor ini buat kantor buat kerja-kerja yang gak banyak apa namanya butuh resource banyak dan emang ini juga processor kurang lebihnya banyak dimanfaatkan untuk kegunaan kantor dan kalau untuk game ya untuk game kita udah ngomong tadi seperti apa intinya kalau game-game kompetitif sebenarnya masih oke cuma kalau emang nanti triple E itu di beberapa game banyak satring jadi gue bilang bisa lah dan untuk render dan editing video nah untuk render kayaknya berat hati tidak dan untuk editing video untuk potong-potong video yang ringan-ringan gitu masih bisa lah harusnya ya nah kapan sih kita bisa membeli processor i3 6100 ini yang pertama kalau kalian itu terlanjur punya motherboardnya dan emang pengen banget tuh motherboard dimanfaatin ya kalian ya bisa lah ini kalian beli cuma selain dari kondisi itu kayaknya gue gak bakal rekomendasiin ini processor untuk dibeli kecuali ini kalau kalian punya kantor dan butuh pc murah gitu kan ini ada pc yang 2 juta berapa nih 2 juta 100 langsung jadi langsung plug and play ini lumayan oke sih ya dan VGA card yang paling direkomendasikan untuk disandingin sama processor i3 6100 ini apa sih ya ya kan mengingat processor ini punya iGPU kayaknya gak wajib pakai VGA card ya cuma kalau kalian mau nambah VGA card ya mungkin GTX 1050 Ti gitu kan atau 1050 ya sejenisnya itu lah atau RX 560 ya sejenis itu lah apalagi karena VGA card sekarang tidak sehat kan harganya ya pakai aja iGPU nya ya itu dia pembahasan kita tentang processor core i3 6100 ya kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya kalau kalian tidak suka boleh dislike videonya terima kasih sudah menonton gunam tech sampai habis and always see you next time wassalam sub indo by broth3rmax